Halo semuanya by the way banyak yang nanyakin gua banget siapa sih dari mana sih asal hobinya apa sih oke dan sekarang lagi ngapuk ngelakuin apa Oke banyak banget nanyakin gua ya sorry Oh kalau bersemangat ya dan gua di video kali ini bakal jadi video pengenalan aja ya buat kalian semua ya belum tahu gua gua nama gua Andrew Oke dan gua itu dari Medan ya dari kok teman-teman Medan yang bisa ngomong hokin Medan lang juga oh lulang ko ini ya kok hokin kok hokin lah ya so banyak-banyak yang ada di Medan ada yang kadang di live gua itu gua pakai hokin mereka tahu ya oke itu aja ya singkat aja dan gua kalau dari background pendidikan gua itu tamat dari Jepang Malaysia Oke jurusannya itu adalah itu di itu di arti aku tuh konsep artis ya konsep artis sebelah sih Oke dan ya profesional ya tapi sekarang udah udah gua tinggalin Oke kenapa Oke jadi gua berbahas ya Nah terus pasti kalian nanya nih kenapa nih Bang Abang dengan gundang gundang itu gua udah suka itu tahun 2002 2004 tadi 2002 kalau nggak salah itu 2002 itu gua masih bocil eh 2002 enggak 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 lebih lama dari itu lagi tahun 1998 deh kayak itu jaman-jaman gundam wing itu gua masih inget gua jaman-jaman awal-awal gua tuh pergi ke Hongkong dibeliin sama almarhum nenek gua Oke beli sama nyokap gua barengannya ya jadi almarhum nenek sama nyokap kan kalau nyokap gua masih ada maksudnya almarhum nenek gua ya oke bling gundam blingnya apa gua masih inget wing gundam yang jadi serpent ya itu dua tapi yang paling memorial tuh serpen Oke gue di Medan itu masih ada guys Oke itu itu something very Oh my God itu harta karun gua ya dan nyokap gua pas di Jakarta udah tuh kita ke Jakarta gua masih inget tuh jaman-jaman 2002 itu jaman-jaman gundam seat itu kok tiap kali kita mau pergi ke sekolah guys itu kok pagi-pagi masih bocil di Indosiar itu ada itu belum gundam itu gundam seat gua rindu banget dan ajar itu tiada selasa gua masih inget selasa itu iya selasa itu gua pagi-pagi ngeliat nonton Wah gila cuy itu bring back memories banget ya terus pas kita Jakarta nyokap bawa ke Puri belinya strike strike Gundam yang satu persen ratus non-grade terus ber-aigis gua masih inget dulu gua jaman-jaman gua beli apa ada yakushiki juga Oh gila itu seru banget itu gua dari dulu memang udah suka gundam gamplah ya gua tuh udah semen dengan demen banget sama robot-robotan meka-meka gitu lah ya gua demen power ranger power ranger itu banyak banget super sentai gua tuh jaman-jaman dulu gua tuh sempat vakum lama ya gua tuh sentai gua nggak gitu ngikutin lama kamer Rider gua ngikutin ya bentar juga ya jaman-jaman dulu tuh jadi gua tuh memang jiwa-jiwa kolektor udah ada gitu karena memang kita gua pribadi ya oke ya dari kecil demen main kereta api itu semua lah pokoknya yang berhubungan dengan mainan dan koleksi itu memang dari kecil udah suka banget ya main gua main Tamiya main Beyblade gua kartu main Yu-Gi-Oh gua Kak game juga main semua Yu-Gi-Oh Vanguard Magic the Gathering semua gua main gua main chaos terus gua main GX jileon kaget gua juga main semua main semua terus gua gua main apalagi ya banyak cuy game gue juga main PS1-345 gua belum beli nanti baru beli adih ya terus game juga banyak lah gua tuh memang tipe yang gimana ya fun gak deh ya ya gua ngerti apa sih kalian nilai gua pasifan juga ya nah oke nah mungkin kalian nanya gua hobi kayak gitu hobi apa aja Bang Oke jadi selain itu kan selain gua Gundam juga ya gua tuh suka ngobrol sama orang gua tuh tipe orangnya extrovert gua tuh nggak bisa kalau menurut gua tuh diem gua tuh suka ngobrol ya makanya kenapa pernah nanyakin gua Bang nggak capek Bang Namjong ngomong terus nggak capek sih menurut gua tuh memang gue tuh demen ngobrol gitu loh ya Nah terus nanya lagi nih Bang jadi gua ini pertanyaan-pertanyaan banyak tanyakin di live waktu gua ngelive ya jadi nanyakin lagi Bang jadi sekarang Abang gimana gitu loh kayak kerjanya ya gua kerja gua tuh udah di PHK gua tahun lalu di PHK ya btw ini video introduction untuk mengenang setahun kita ya mengenang loh anjir ya ya iya sih udah kita udah setahun lebih loh kita nge-live dan kita konten udah berdua tahun juga ya nah kok misalkan ya gua kerja apa nanti dulu gua ngomong hobi dulu oke kalau hobi itu gua tuh demennya nge-gym ya dan gua demen baca buku terus gue demen ngobrol sama orang hangout oke dan demen berbisnis gua hobinya juga kalau kalau hobi ya itu sih ya berbisnis berbisnis juga tadi hobi nonton itu semua lah nge-gym gua sih pengen demen sih karena gua itu strik banget sama nama kesehatan ya gua tuh suka orang edukasi orang juga oke hobi gua kayak ngedukasi juga ya oke selama di live juga kita juga ngedukasi banyak hal ya selain gundam juga banyak lah oke nah untuk kerjaan Oke kita ngomong soal kerjaan ini banyak nanyakin gua Bang lu ngapain sih kayak orang kurang kerjaan lah kok fokusnya YouTube aja lah dalam sebagainya blablabla gua males banget gua capek banget kalau ngebales satu-satu dan gua ngulang-ngulang terus bagusnya gua ngomong disini langsung gua itu udah di PHK tahun lalu itu bulan enam oke ya ya udah gua gua bilang gua itu memang di karir gua itu nggak cocok kerja sama orang nggak gitulah nggak gitu lancar lah orang bilang lah emang dan gua memang banyakan berdiri sendiri nah gimana sih Bang lu kok bisa berdiri sendiri Oke gua itu dari 2020 pas kovid itu kan gua punya bisnis online studio online gua sendiri itu gua sampai hiring orang bantuin gua itu ketika kovid itu order tuh banyak banget omset gua banyak gede nggak di sana baru baru gua mau mulai namanya belajar bisnis gua tamat 2018 ke Indonesia terus kerja gua kerja cuman dua tahun terus gua tiba-tiba dapat menguntung belajar bisnis gua belajar terus gimana cara ngehandle orang ya kayak gimana caranya nyari klien di negosiasi harga tiba-tiba dan sebagainya karena ini kan gua sendiri semua Nah setelah itu omset gua naik nih omset naik dan gua punya banyak dan gua bingung nih gua mau ngapain nih duitnya nih gua gua itu tipe orang nggak suka kayak melihat duit gua itu nggak kerja jadi gua itu mengenal namanya saham awalnya gua emas tapi gua nggak suka Oke dan untuk untuk saham ini menarik ya nanti kita ngomong lebih lanjut Nah kalau kalian mau tahu yang konten saham ada di sini Oke konten saham sama asuransi sih jadi itu ngedukasi fokusnya ya Oke jadi nanti gua bilang juga tujuannya kenapa gua pelajari gua pelajari gua dan gua demen ya dan gua fokusnya di investasi bukan main ya kayak korang main itu orang goblok gua bilang kenapa orang yang main saham itu memang bunuh diri banyak kan gitu ya karena ya jasa saham itu itu the best stuff gitu loh saham itu salah satu instrumen terbaik yang pernah ada di muka bumi ini karena negara-negara maju semua orangnya investasi simpen duit itu semua di saham kita tuh ketinggalan kenapa karena instrumen-instrumen bagus dicap negatif sama orang karena adanya oknum-oknum kenapa gue bilang oknum karena oknum ini nggak mau masyarakat kita tuh sukses mereka mau itu kita tuh miskin selamanya oke mereka tuh mau kita miskin selamanya jadi mereka tuh mau di atas terus oknum-oknum itu makanya kenapa mereka kalian tuh ditenggelamkan kalian tuh menganggap saham itu negatif ya sebenernya itulah kunci kalian bisa financial freedom gue bilang kalian mencegah generasi sandwich oke itu instrumen paling bagus kalian jangan salah ya karena mau tahu lebih banyak lihat di konten gua nih gua ngendukasi orang jadi tujuan gua itu gua mau menyelamatkan eh apa ya orang-orang di Konoha ya oke enggak lagi nih gua ketemu banyak banget orang baik yang mereka tuh nggak layak sih sebelumnya sih orang baik nggak layak dan perlu di edukasi dan gak miss education Oke jadi gua akan berusaha untuk menciptakan at least satu persen orang-orang yang pemikirannya udah bisa kita arahkan ke jalan yang lebih maju seperti negara-negara maju gua sedang berusaha juga guys Oke di konten sebelah Oke jadi kalau kalian mau dukung kalian mau belajar juga silahkan ya dan satu lagi ada namanya asuransi juga ini gua mau ngomong gua itu tahun lalu kan berhenti di PHK gua udah mengenal nama bisnis saham gua belajar sendiri gua udah sekarang aja gua ada grup sendiri di telegram gua gratis ya itu ya gua nggak minta bayaran karena gua ikhlas ya karena gua mau teman-teman di sana juga bisa sukses di saham ya kita perbaiki generasi juga Oke kita bantu generasi ini biar lebih maju kita gua gua tuh nggak suka banget dicap generasi Z negatif lah apa gua nggak suka generasi Z juga layak meskipun memang banyak orang bilang males dan sebagainya tapi kalau gua mikir-mikir mungkin gua bisa setidaknya at least menciptakan satu persen doang lah kalau bisa dua persen itu sih udah banyak banget ya gua sih seneng banget gitu loh jadi gua bisa menciptakan mindset-mindset ya untuk ngebantu gitu loh jadi selain bundang itu kalian nggak tahu yang kalian tahu itu gua tuh bundang tapi sebenarnya gua itu 90 persen orang bisnis ya oke dan edukator ya jadi gua tuh dua rangkap bisnis dan edukator oke nah terus singkat kata gua tahun lalu dikenal PHK tahun ini gua dapet tawaran gua tuh sebenarnya banyak di approach sama bisnis-bisnis asuransi banyak tapi gua gua tuh tipe orang yang gak anti asuransi karena gua ngerti asuransi itu penting banget ini yang bikin kita ketinggalan sama negara lain juga karena kita negaranya paling rendah ya asuransi itu 7% kebawah doang sama seperti saham jadi negara-negara luar negara-negara maju nggak usah jauh-jauh dah Singapura sama Malaysia itu mereka tuh saham sama asuransi loh sama mereka tuh nggak skeptis lu bayangin dia di Malaysia 45% di Singapura tuh 200% ya untuk asuransi ya di Jepang itu 600% lu bayangin negara maju seperti di Jepang asuransinya tuh 600% penetrasinya dimana satu orang tuh punya enam polis lu bisa bayangin nggak satu orang tuh enam polis cuy lu bayangin lu mau nikah warna Jepang mertua sana bakal nyakin lu polis lu berapa banyak karena kenapa gini di Jepang itu mereka itu udah ada cycle nya jadi bisa suami ini punya enam polis satu kesehatan 5 paper aset dimana tuh semua warisan istri juga sama jadi lu bayangin kok digabung itu total 12 polis ketika mereka udah nggak ada manusia tuh masih berpulang ya kan terus kalau anaknya apa udah lahir anak tunggalnya nih ya kaya kan anak tunggal ini udah di edukasi pentingnya saham dan asuransi duitnya sebagian dilempar di saham terus bagiannya beli paper aset jadi instrumen jadi cycle terus jadi kalian udah ngerti sekarang kan kenapa negara Jepang itu nggak miskin dan maju nggak miskin dalam arti orang-orangnya ya gitu loh tingkat angka kemiskinannya rendah makanya kenapa gua melihat orang homeless aja itu bisa beli Nintendo 3ds bayangin homeless nggak ada rumah bisa beli 3ds tidur di sana kan gua dulu di Jepang gua nampak semua apa yang ada di sana jadi kunci itu semua jadi gua gua itu kayaknya dikasih mandat ya untuk terjun di dunia asuransi juga gua berbisnis di sana ya jadi gua itu dikasih sepertinya gua tuh dikasih mandat sih jujur aja sama alam semesta ya kenapa mungkin gua memang orangnya itu demen ngedukasi gua demen kayak kasih orang pencerahan ya selama dilat juga banyak temen-temen kita tercerahkan gua tuh seneng banget ya gua kayak ikhlas gitu loh enak lah lega gitu kan nah sekarang gua punya bisnis asuransi juga nah gua tuh bisa bagiin ke temen-temen yang memang berminat terjun di bisnis asuransi by the way bisnis gua tuh asuransi di Allianz ya oke gua tuh dari Allianz nah gua tuh kenapa gua ambil Allianz ya guys ya Nah kok kanannya gua nih kenapa gua ambil Allianz di Allianz karena gini gua tuh pernah di approach beberapa perusahaan tapi gua tuh nggak gitu temen dengan sistemnya karena di sistemnya agak kurang ya dan gua melihat di Allianz lebih fair dan sistemnya itu wah ini 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 gua merasanya sistem ini sangat mengedukasi orang juga karena kenapa di dalamnya kita bisa ada pengembangan diri ya karena gue udah di dalam gue lihat semua terus ini anti-generasi sandwich juga sih jadi gua merasa nih kalau gua bisa menyalurkan ya edukasi ini dan bisa kalian bisa join ke panter bisnis gitu juga ya kayak ke gua atau apalah ini kalian gua merasa bisnis ini juga bisa memutus retes generasi sandwich sekarang kenapa bisnis ini bisa diwariskan diwariskan keturunan kalian bayangin saja jadi ini luar biasa banget gua merasa gua kalau bisa menyalurkan ini semua at least kita bisa mencetak 1% guys mencetak 1% orang-orang yang bakal bisa jadi lebih cerdas dan bisa jadi maju gitu loh tapi kalau misalnya gua dikasih kesempatan 2% bisa gua naikin gua mau banget gua mau banget dan gua pingin kalian juga akhir gua nggak mau kalian ditipu-tipu juga ya jadi kalian tuh biar melek kalian juga jangan dengerin orang-orang orang-orang yang toksi itu adalah orang-orang yang harusnya pergi mati aja sih gua bilang sih orang toksi itu adalah orang yang pingin kalian jatuh jauhi orang-orang yang selalu ngomong negatif seperti saham dibilang negatif dan sebagainya itu orang-orang udah gagal miskin ya miskin aja kalian ngomong itu jelek itu karena kalian miskin Kenapa kripto nggak di ngomong jelek gua sih enggak ada bener kripto ya gua tuh pernah ditanya ditanya di situ Bang kenapa nggak kripto Bang judi anjing gua nggak suka kripto itu enggak adalah underlying aset dan cuman lilin-lilin lu mau jadi penjaga lilin gitu loh ya Oke jadi singkat itulah ya pengenalan gua ya jadi kalian tuh taunya gua cuma gudang doang ya gila-gilaan ya review cewek dan sebagainya tapi sebenarnya ya gua tuh gitu seperti ini jadi kalau orang-orang yang ngata-ngata yang gue di belakang itu sebab itu orang-orang goblok dan nggak tahu apa-apa sih tempe bacem semua sih gue bilang sih makanya gua tuh nggak gitu hirawin gitu kan well ya oke orang bilang ya gua tahu gua tuh siapa ya dan sekali gua bilang gua itu investor saham untuk bisnis asuransi ya jadi kalau temen-temen yang memang pengen terjun ya silahkan boleh DM gua DM gua di di sini ya di IG gua ya dan terkeren kok gua pengen edukasi ya pengen belajar soal asuransi bisa ke konten gua ya di sini juga kontennya gua di TikTok juga oke dan ya bisa ke YouTube gua juga yaitu edukasi semua full ya gimana kalian melihatnya Oke karena bener guys ini instrumen yang paling penting ya makanya gua bilang instrumen dan sistem instrumen penting dan sistem bisnis bisnis yang penting dibuat jelek sama oknum-oknum ini semua supaya kalian semua nggak maju justru yang jelek inilah yang bisa suatu saat membuat kalian berubah dalam hidup kalian secara finansial gue bilanglah kalian saham is the best bisnis insurance is the best insurance is the best udah nggak ada lagi Oke jadi jelek dari ke bisnis ya tapi biar kalian tahu juga sih siapa sih gua ya jadi itulah diri gua yang sebenarnya Oke guys jadi ya sekali lagi kalau kalian mau ngomong bisnis DM gua aja Oke enggak usah buat rusuh di diskot kemarin ya kan perat Oke Oke dan kalian kalau kalian bilang legal atau enggak Boy gua di bisnis asuransi terbesar di dunia nomor satu coba aja alians lo tau grup bola nggak bayang munsion alias arena tuh punya dia jadi jangan sebarang ngomong juga ya oke ati-hati jaga mudanya juga tuh ya oke gua kasih paham sekarang ya jadi ya balik lagi ke hobi Gundam gua juga hobi Gundam jadi let's just beli Gundam Oke jadi saham kenal semuanya ya Iya dan borong terus Ayo borong